Di Phenomenal Everyday Halo guys, minggu ini banyak sekali berita-berita yang cukup menghebohkan ya Mulai dari potensi perang antara China-Taiwan ya Dengan ada campur tangan dari Amerika karena kedatangan Pelosi ya di Taiwan Kemudian ada rilisnya ekonomi Indonesia di kuartal 2 yang sangat positif ya Yang menunjukkan bahwa ekonomi di Indonesia untuk Q2 ini sangat bagus di tahun 2022 Dan langsung saja saya mulai untuk market update kali ini ya Indeks kita ditutup di level 7084 atau naik 0,3% di hari Jumat dan selama seminggu market kita bulis Nah ini teman-teman bisa melihat ya, ini bulis ditutup di level 7084 Dan asing di hari Jumat ini masuk sebanyak 1,3 triliun Maksudnya luar biasa, banyak dan selama 1 minggu ini asing masuk 3,7 triliun Nah ini sebelumnya kan asing sering terus-menerus keluar ya Karena kekhawatiran akan resesi, market crash, segala macem Dan sekarang ternyata 1 minggu ini asing sekali masuk langsung 3,7 triliun Nah saya ucapkan selamat juga untuk teman-teman yang tidak terkena pompoman akan crash market ya Saya pernah membuat videonya di mana ini ya di tanggal 13 hari yang lalu kurang lebih Terutama ketika indeks kita di bawah M200 itu kebanyakan orang memprediksi akan crash-crash semua Namun kita sebenarnya sudah bisa tahu bahwa untuk di tahun Q2 ini Market itu, sorry bukan market, tapi ekonomi itu sudah mulai kelihatan aktivitasnya berlangsung secara pulih Kalau dulu ketika pandemi wajar masih sepi semua Dan sekarang kita lihat sudah banyak yang beroperasi secara normal Oleh sebab itu saya optimis bahwa Q2 Rilisnya laporan keuangannya akan sangat positif Dan memang direspon oleh market bagus ya Di mana ISG malah rally, bukan malah crash tapi malah rally ke atas Tapi teman-teman jangan euforia Walaupun ekonomi kita dirilisnya ini bagus ya Tumbuh 5,44% secara YOY Namun, nah ini adalah suatu berita yang sangat buruk Di mana ada konflik China versus Taiwan Dan salah satu pemicunya juga itu adalah Kedatangan si Pelosi ini Nah ini Pelosi, Nancy Pelosi adalah ketua DPR dari Amerika Serikat Malah berkunjung ke Taiwan Di mana Taiwan ini kan sedang berkonflik dengan China Nah, konflik ini kalau misalkan terus berkepanjangan China pun sempat ibaratnya itu show off ya Dengan cara mengirimkan pesawat-pesawatnya latihan militer ya Latihan militernya mulai diperlihatkan Nah, bahkan sempat ini ya Ada rudal China jatuh ke Laut Jepang Nah, ini ibaratnya jadi China ini ingin unjuk gigi Kamu jangan macam-macam sama saya Kurang lebih kan seperti itu Ini berpotensi berbahaya sekali Kalau sampai misalkan benar-benar terjadi agresi militer dari China ke Taiwan Kalau sampai itu terjadi Maka ya potensi untuk market crash Nah, ini baru saya bisa bilang Itu baru bisa terjadi Kalau seumpama China benar-benar menyerang Taiwan Untuk itu kita juga harus terus memantau event ini Jangan sampai kita kelolosan ya Atau kita tidak memantau bagaimana konflik di China versus Taiwan Karena implikasinya kemungkinan akan lebih besar Daripada perang antara Rusia melawan Ukraina Rusia melawan Ukraina itu sebenarnya kan Perang yang tidak terlalu berimbang Rusia negara yang ibaratnya super Sedangkan Ukraina itu tidak terlalu besar Namun, kalau China versus Taiwan Apalagi di belakangnya itu ada Amerika dan sekutunya Ini bisa menjadi perang dunia ketiga beneran Karena ini adalah dua negara yang Ibaratnya sekarang ini adalah penguasanya di dunia Yaitu Amerika dan China Semoga saja ya kita berdoa bersama-sama Ini tidak terjadi Dan seandainya kalau ini terjadi Tentu biasanya kalau dalam perang Itu yang akan diuntungkan adalah orang-orang yang memegang emas Karena harga emas itu cenderung stabil di tengah konflik atau gejolak Gejolak mungkin nanti harga saham Kalau misalkan benar-benar perang harga saham akan crash atau jatuh Justru emas itu yang akan meningkat Tapi ya sekali lagi kita doakan sama-sama Jangan sampai terjadi ya perang antara China dengan Taiwan yang di-backingi oleh Amerika Oke sekarang saya akan bahas untuk ini ya Saham-saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing Yaitu BCA, Telkom, BRI Nah ini sudah masuk lagi kembali ke blue chip Sekali masuk BCA langsung 2 triliun ya Telkom 1,3 triliun Nah ini sangat besar Sedangkan yang paling banyak di-sell Adalah Sido, Buka, ADMR, KLBF, Excel Tapi nominalnya tidak terlalu besar ya Cuman 200 miliar, 100 miliaran Jadi asing terlihat sangat agresif masuk ke market kita Jadi view saya untuk seminggu ke depan itu masih optimis ya Dengan IHSG Karena masih belum semuanya keluar ya Masih belum semua release untuk laporan keuangannya Dan kalau ekonomi terus pulih seperti ini ya Seharusnya akan berdampak positif juga untuk market Namun sekali lagi jangan terlena dengan hal ini ya Kita harus berhati-hati dengan konflik antara China dengan Taiwan Nah sekarang saya akan masuk ke sahamnya Nah yang pertama yang saya bahas adalah Mungkin ini ya BMTR BMTR minggu lalu sempat saya buatkan video ini ya Waspada Guyuran LKH di BMTR Ternyata ini ada yang salah mengartikan bahwa Sebetarnya video ini bukan saya bilang LKH mengguyur BMTR Bukan Tapi di video ini kalau teman-teman nonton Itu saya menjelaskan LKH itu masuk menggunakan sekuritas apa Dan teman-teman harus hati-hati ketika LKH itu keluar Kenapa? Karena mungkin banyak orang-orang yang membeli saham BMTR Karena ikut-ikutan Si LKH aja Pak LKH beli BMTR Nah mengapa kok kita nggak beli Nah tapi kalau Pak LKH itu keluar Ya tentu kita sebaiknya juga ikut keluar Untungnya Pak LKH itu kan Mempunyai kepemilikan di atas 5% Sehingga ketika beliau out Maka tentu akan tercatat di bursa ya Bukan di bursa tapi tercatat di Ini Keterbukaan informasi Kita bisa lihat di sini Keterbukaan informasi Kalau Pak LKH itu out dari BMTR Secara broker summary Saya ada melihat Ada aksi distribusi Ini selama 1 minggu kemarin ya Dimana GR ini terlihat sekali ya Single seller ya Single seller yang cukup besar Sebanyak 1,8 juta lot GR ini adalah Pen in sekuritas Nah ini kita tidak tahu ya Siapa di belakang GR yang jelas Ini adalah Kemungkinan itu Satu konsorsium Atau satu player besar Karena dia tidak terpecah-pecah Beberbagai sekuritas Tapi hanya satu ya Ibaratnya seperti satu komando Cell Seperti itu ya Dan dia berhasil Cellnya itu di angka yang fantastis Average-nya ya Yaitu 420 Sebanyak 74 miliar Nah ini Nah mungkin Dengan prinsip Pak Lokeng Hong Dia kan seorang value investor ya Mungkin dia Oh kalau BMTR Dia value-nya untuk long term Baru mau dijual Misalkan ya Untuk book value-nya satu kali Kalau sekarang kan Book value-nya BMTR berapa ini Nah 0,26 Nah mungkin Pak LKH berpikir Ini masih sangat rendah Jadi dia akan jual satu kali Nah permasalahannya kita sebagai retail Itu adalah kita tidak tahu Kapan atau saat yang pasti Itu Pak LKH itu mau jualan Artinya apakah beliau Jualan di PPV satu kali Kita tidak tahu Bisa saja beliau jual di PPV 0,9 kali Atau 0,8 kali Itu kan terserah beliau Dan ketika Pak LKH jualan Tentu dia pun juga tidak akan Permisi dulu ke retail kan Dia tidak mungkin akan berbicara dulu Bahwa dia mau jualan Baru dia diesel Tidak mungkin Dia tentu kalau mau sell Ya tinggal sell saja Itu kan haknya dari Pak LKH Jadi kita Tetap kalau teman-teman Ada yang pegang saham ini Dan sudah profit Teman-teman tetap harus pantau Jangan terlenai Saya sendiri Pribadi tidak memegang saham dari BMTR Oke untuk saham yang kedua Yang akan saya bahas Ini ada Gotu dan P1 Nah Gotu dan P1 ini Masih tidak terlalu bergerak ya Harganya masih sama Dengan minggu lalu Terutama yang saya nantikan itu Dari P1 Kenapa? Karena P1 ini Masih di BMA 200 Dan Belum keluar ya Laporan keuangannya Walaupun saya sudah cukup Cukup excited ya Menunggu Laporan keuangan dari P1 kok belum keluar-keluar Nah ini ada 4 emiten yang Sempat saya mention Di video minggu lalu Yang saya lagi antisipasi ya Kapan keluarnya nih Laporan keuang Q2 Ternyata yang keluar baru Harum saja Dan memang Harum Kinerjanya kan Positif Itu pun direspon Dengan pergerakan harganya Yang langsung Meningkat Mendekati MA200nya ya Tapi sayang sekali Dia Ini ya Ada di tanggal 2 Agustus ini Yang turun cukup dalam Sehingga terkena Trailing stop ya Untuk Harum dan Antam Harum dan Antam Ini pergerakannya Kurang lebih mirip Sama-sama sudah Rally dari terendah Terus dia Rally Mendekati MA200 Dan sekarang sedang Ada koreksi Nah apakah saya Akan mengambil lagi Untuk acuan dari Antam dan Harum 2 emiten ini kan Kalau Harum kan Ada gold Ada nickel Sedangkan Antam ini kan Gold sama nickel ya Saya berpatokan Dengan harga nickelnya Di minggu lalu Saya Sorry Di 2 atau 2-3 minggu lalu Itu Harga nickelnya itu Terlihat di Rp19.000 Nah Ketika di level Rp19.000 Itu menjadi Salah satu level Yang supportnya Dan sekarang Itu nickel Ada di level Rp22.000 Nah kalau kita Ambil lagi sekarang Tentu Ibaratnya itu Harganya sedang Ngambang Kalau kita Mau mengambil lagi Tentu kita Lebih baik itu ya Ketika dekat dengan Harga supportnya ya Misalkan di Ketika nickel Sudah ada di level Rp19.000 Lagi Atau Rp19.000 Rp18.000 Namun Sekali lagi Teman-teman Harus memperhatikan Sungguh-sungguh Untuk Konflik antara China dengan Taiwan ya Karena kalau itu Begitu konflik ya Kita mau ambil Saham apapun Kalau marketnya Memang sudah Dipanis ya Atau sedang Crash Downtrend ya Kita mau ambil Saham apapun Juga akan Turun ya Nah berikutnya Ada saham Friend Friend ini Sempat saya Lepas ketika Menekati level Psikologi 100 ya Dan Sekarang ini Sudah mau IPO Moratelnya ini Sudah mau Listing ya Di tanggal 8 Agustus Atau hari Senin Minggu depan Nah IPO Moratel ini Menguntungkan Friend Karena Friend mendapat Cuan sekitar Dua kali lipat Lebih ya Ini di Video review IPO Moratel Karena Friend pun Memiliki Saham dari Moratel Itu menjadi Salah satu Booster Kenaikan dari Harga saham Friend Tapi teman-teman Kalau misalkan Untuk emiten-emiten Seperti Friend Memang Emiten ini kan Kita membeli Bukan karena Fundamentalnya yang Bagus atau Murah Ini teman-teman bisa Melihat ya Dari PI-nya 340 kali ya Book value-nya juga Bukan yang Di bawah 1 Jadi ini benar-benar Karena Sentimen Berita Atau Sentimen News ya Nah Kalau seperti ini Kita lebih cocok Untuk trading saja Terus ada Emiten yang cukup Menarik juga Itu adalah Di Bank BTN Nah BTN ini sama Masih belum keluar Secara laporan Keuangannya Nah ini ya BBTN ini Belum keluar ya Antam BBTN dan P1 BBTN dan P1 Ini dua emiten yang Benar-benar saya tunggu Karena saya cukup Optimis bahwa Kinerjanya Nanti akan Terreflect juga Bagus ya Di BBTN Dan sekarang Harga sahamnya pun Kalau kita lihat ya Di sini Di chartnya Untuk BBTN Nah ini juga Masih di bawah MA200 Kita cukup Ibaratnya itu cukup Safe ya Untuk Kalau kita mengambil Saham-saham yang Berfundamental bagus Namun dia Harganya itu Masih di average Di bawah MA200 Nah kalau ada Teman-teman yang mungkin Baru pertama kali Mendengar istilah Apa sih MA200 MA200 itu adalah Harga rata-rata Dari 200 Candle terakhir Kalau misalkan Candle-nya ini kan Saya set daily ya Nah ini Harian Satu hari Artinya Kalau kita beli Di harga Di bawah MA200 Kita mempunyai Average Itu di bawah Harga rata-rata Orang selama 200 Candle terakhir Nah itu Menjadikan Cukup safe ya Kalau kita belinya Ketika Candle-nya itu Sudah tinggi Atau harganya itu Sudah jauh Di atas MA200 Artinya kita beli itu Di atas Harga rata-rata Orang beli 200 Candle terakhir Itulah Mengapa Kalau saya suka Membeli untuk Saham-saham yang Fundamental bagus Kalau Dia di bawah MA200 Dan saya yakin Laporan keuangannya Itu akan bagus Jadi BBT ini Salah satu Emiten yang juga Saya tunggu-tunggu Untuk rilis Laporan keuangannya Dan yang terakhir Adalah Saham Nah ini Konstruksi WSKT dan PTPP Dua Saham-saham konstruksi Ini di hari Jumat ini Tiba-tiba Mengalami kenaikan Dengan volume Yang cukup besar Seperti ini WSKT Kalau kita cermati Untuk Seminggu Seminggu ini Terlihat ada Aksi akumulasi Dari BK JP Morgan BK sendiri Kalau kita cermati Dari sepanjang Bulan Juli 1 hingga 31 Juli BK ada Net buy Tapi tidak terlalu besar 4,7 miliar Dan yang net buy Itu ZP 16,8 miliar Dan ZP ini Adalah ZP asing Sedangkan Untuk si BK Di Agustus ini Sorry Ini di Agustus Today Nah BK BK nya juga Asing Nah berarti Asing ini Entah kenapa Itu malah masuk Gila-gilaan Di saham Waskita Nah teman-teman Bisa melihat Di foreign flow nya Di fiturnya Di stockbit Ini Asing ini Masuk ya Gila-gilaan Sejak Mei ini Tapi harga sahamnya Ini masih belum Belum terangkat Makanya saya bilang Bahwa ini Lumayan menarik ya Saham untuk konstruksi Karena asing Masih masuk terus Dan harga sahamnya Itu masih belum kemana-mana Bisa jadi Itu adalah Masih dalam Tahap akumulasi Untuk PP PT-PP sendiri PT-PP ya Kalau kita lihat Dari All All market Terlihat Si MG Ini malah masuk Gila-gilaan 36,4 miliar Atau 380 ribu Lot ya Nah ini cukup besar ya MG masuk ini Di sini Tapi memang Kita tahu bahwa MG sendiri Itu adalah broker Yang sukanya Trading Bukan untuk hold cukup lama Bisa saja Hari ini dia net buy cukup banyak Besok dia ketika naik Misalkan menyentuh Seribu Dia langsung lepas Nah itu Sangat lazim Dilakukan oleh si MG Karena kita sudah tahu lah ya Dia sering sekali Untuk trading Yang jualan Adalah si YP dan PD YP, PD, XC Nah ini Trio Sekuritas Retail ya Indopremier Sorry Mirai, Indopremier Dan juga Ajaib Sekuritas Nah Kalau seperti ini Ya ada kemungkinan Minggu depan Atau tepatnya Hari Senen Itu BTPP Atau kemungkinan Akan naik terlebih dahulu Tapi teman-teman Harus hati-hati Karena si drivernya Itu adalah MG Jadi Saham konstruksi ini Juga cukup menarik Untuk kita termati Di Minggu depan Oh ya Untuk saham IPO Ada JAR dan TRGU Ya Dimana JAR ini Sahamnya punya Pak Haji Isam Salah satu komisaris utamanya Itu adalah Anaknya Pak Haji Isam Haji Isam ini adalah Pemain batu bara Yang sangat terkenal Di Kalimantan sana Ini Komisarisnya adalah Joni Saputra Ini masih 21 tahun Anaknya Pak Haji Isam JAR juga cukup Mengherankan IPO-nya Kenapa? Karena dana yang diimpun Tergolong royalti besar ya Sekitar 300 miliar Dan hari pertama IPO Dia sempat ambrol ya Habis arah Terus ambrol Tapi dia berhasil closingnya Arah lagi Hari kedua IPO Sama Dia sempat arah Amrol Terus closingnya Juga arah lagi Jadi ini saya Terus terang Saya tidak masuk ya Di saham jar ini Tapi saya lihat Wih ini Cukup kuat ya Dana yang dimiliki oleh Para Ibaratnya para penggerak Sahamnya ya Dia dengan dana Yang diimpun segitu Bisa Terus hari pertama IPO Dibuang cukup banyak Tapi bisa diangkat ya Untuk arah lagi Nah untuk TRGU Ya sama ya Dia masih di Ibaratnya Dijaga Sahamnya MG masih bermain ya Bermain buy sell Buy sell terus disini Dan posisi terakhir si MG Ini menurut perhitungan saya Kurang lebihnya ya Dia sekarang Modalnya tinggal 230 miliaran ya Dengan floating profitnya Sekitar 430an 400 400 M-an lah Kurang lebih Jadi saham ini masih Berpotensi untuk digerakkan terus Naik turun Naik turunnya Oke guys Cukup sekian untuk video kali ini ya Semoga dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih untuk teman-teman Yang setia menonton video-video saya Dan saya doakan Semoga teman-teman Sehat selalu Semakin sukses Dan cuan selalu See you guys